Oke pemirsa ini saya dapat apa namanya ini sisa-sisa cangkang udang kemudian ada macam-macam ada bekas bersihan cumi tadi ya istri saya ngasih dari dapur nah pemirsa kira-kira apa yang bisa kita hasilkan dari limbah-limbah seperti ini tetap ikuti videonya sampai selesai jangan separuh-separuh supaya informasinya juga tidak separuh-separuh ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Joe di channel sekilas kembang dan buah channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian ia pemirsa karena bahannya ini dapatnya dadakan dan bahan ini adalah bahan organik yang sifatnya apa ya cepet banget bau tidak bisa berlama-lama jadi nanti kita akan coba saya akan mengajak ya pemirsa untuk bareng-bareng praktek ya membuat pupuk organik cair yang salah satunya bahan bakunya adalah barang ini ya pemirsa ya Nah seperti apa cara membuatnya dan apa saja yang bisa kita campurkan di bahan baku ini serta fungsi dari bahan baku ini apa nanti akan kita uraikan ya sekarang kita langsung aja eksekusi ya pemirsa ya biar enggak usah lama-lama baik pemirsa langkah pertama yang harus kita lakukan dan siapkan adalah tentunya menyiapkan bahan dan peralatannya ya karena bahan yang akan kita gunakan kali ini sudah tersedia maka tentunya bahan ini akan langsung kita proses aja ya pemirsa ya iya bagi pemirsa yang ingin menghaluskan terlebih dahulu limbah udang dan cumi ini silahkan bisa menggunakan blender pemirsa tapi karena saya agak males nih jujur aja pemirsa jujur aja pemirsa agak males pakai blender dan harus kerja dua kali ya pemirsa ya toh bahan ini juga menurut saya ini bahan yang tidak terlalu keras ya pemirsa ya jadi bahan ini langsung saja nanti kita pindahkan ke toples yang sudah bersih dan nantinya akan kita tambahkan bioaktifator atau starter ya pemirsa ya untuk merombak bahan organiknya ya bioaktifator yang akan kita gunakan adalah em4 pemirsa nah pemirsa karena saya punyanya yang warna biru ini pemirsa ya kebetulan stok yang warna kuning sudah habis belum beli lagi jadi saya pakai yang warna biru saja nah kalau ada yang tanya nih emang bisa saya jawab bisa banget pemirsa jadi enggak usah khawatir kalau misalnya punya yang biru pakai aja karena apa karena kandungan mikroorganisme yang tertera di apa namanya label yang berwarna kuning dengan yang berwarna biru itu hampir sama bahkan lebih lebih komplit yang berwarna biru pemirsa jadi untuk untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di labelnya pemirsa jadi di video sebelumnya sudah agak lama banget tuh videonya ada tuh yang saya bahas perbedaan em4 yang warna biru warna pink warna coklat dan warna kuning bisa dilihat di ini nih video yang ini nih pemirsa nih ya baik pemirsa karena bahan sisa kepala udang dan cumi ini jumlahnya hanya sedikit ya pemirsa ya saya dapatnya cuman sedikit karena kemarin istri tuh belinya hanya beberapa kilo saja jadi limbahnya pun dapatnya cuman lebih kurang ini kalau ditimbang-timbang ini pemirsa sekitar 100-200 gram ini pemirsa ya ya sekitar segitulah jadi em4 yang akan kita gunakan yang akan kita pakai juga tidak usah terlalu banyak ya pemirsa ya nanti kita kasih 50 ml aja lah sekitar 50 meter boleh lebih nggak boleh sebenarnya lebih 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 banyak ya logikanya lebih banyak mikroorganismenya akan lebih cepat sebenarnya cuman karena untuk alasan ekonomis kita harus mempertimbangkan juga aspek ekonomisnya ya pemirsa ya kalau kita membuat sesuatu membuat pupuk dan sebagainya aspek ekonomis ini juga harus dipertimbangkan ya pemirsa ya oleh karena itu kita nanti akan memberikan yang sesuai dengan takaran bahan bakunya ya perbandingan bahan bakunya baik kita kasih nanti 50 ml nah kemudian untuk makanan mikroorganisme yang ada pada em4 nya sendiri pemirsa kita akan kasih gula ya karena disini molase juga tidak ada kemudian gula merah kita belum punya ya punyanya gula putih jadi tidak usah dibikin ribet lah pemirsa ya gula jenis yang apa yang pemirsa punya di rumah kalau ada gula putih ya sudah pakai gula gula putih aja ya jadi nanti kita akan kasih gula yang warna putih nih pemirsa gula pasir ya gula pasir 50 gram aja pemirsa nah pemirsa sebagai bahan tambahan nutrisi dari pupuk organik yang akan kita produksi atau yang akan kita buat ini biar lebih komplit gitu ya pemirsa ya jadi tidak hanya kandungan bahan yang berasal dari udang dan cumi ini saja ya pemirsa yang cenderung bahan organik udang dan cumi ini informasinya mengandung unsur kalsium yang banyak nih pemirsa ya walaupun ada nitrogennya juga ada di situ kemudian pospornya juga ada di situ kaliumnya juga ada sengnya juga ada magnesium juga ada di situ akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar pemirsa yang paling besar informasinya di udang kulit udang kemudian kepala udang lah pokoknya limbah udang ini adalah kalsium pemirsa sementara kalsium ini biasanya digunakan untuk fase-fase tanaman di fase generatif ya pemirsa ya ya untuk fase bunga dan buah nah supaya pupuk ini juga bisa digunakan pada fase vegetatif fase di awal-awal pertumbuhan maka kita akan coba menambahkan saya mengambil keputusan untuk menambahkan POC lindi yang sudah jadi yang sudah kita buat ini pemirsa ya ini ini fungsinya hanya untuk memperbanyak atau memperkaya unsur hara yang ada di pupuk organik cair udang ini ya pemirsa ya oke kita akan coba berikan nanti 100 ml nah setelah itu pemirsa setelah semua bahan yang kita campur ini kemudian nanti kita akan larutkan dalam air lebih kurang satu liter aja ya pemirsa ya kayaknya sih cukup satu liter nih mau 1,5 liter pemirsa sebenarnya juga masih aman tapi supaya ppmnya atau part per milion atau jumlah bahan terlarut di dalam cairan ini tidak terlalu encer maka kita pakai satu liter aja nah pemirsa langkah kerjanya hanya seperti itu saja sih sebenarnya pemirsa ini langkah kerja yang saya gunakan adalah langkah kerja yang paling sederhana dan paling mudah menurut saya pemirsa mudah-mudahan pemirsa juga tidak tidak apa ya tidak malas ya seperti yang saya lakukan jadi kalau yang malas-malas pemirsa jangan ikuti ya contohnya tadi ya harusnya di blender supaya mempercepat proses dekomposisi nanti saat fermentasi tapi tidak saya lakukan blender karena jujur saja agak lagi-lagi agak males sih sebenarnya bukan males lagi agak lagi agak males aja gitu ya pemirsa inilah salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita tahu cara membuat pupuk organik ya terutama bagi kita-kita nih yang pehobi tanaman dan yang suka kita nanam-nanam di lahan pekarangan jadi ini sangat apa namanya ya sangat bermanfaat sekali kita memiliki pengetahuan tentang pembuatan pupuk organik ya pemirsa ya karena apa kadang-kadang seperti ini pemirsa jadi bahannya ini tiba-tiba mendadak habis beli sayur habis beli ikan habis beli cumi habis beli udang kemudian limbahnya tidak tahu tempat membuangnya terlebih saat ini kita di kota terutama ya agak susah membuang sampah sembarangan apalagi sampah-sampah ya organik yang sifatnya apa namanya ya cepat bau dan segala macam itu itu cukup mengganggu tidak mengganggu kita sendiri juga sangat mengganggu tetangga ya kalau dibuang sembarangan nah disinilah pentingnya kita tahu mengolahnya pemirsa salah satu pengetahuan yang bisa kita pelajari untuk mengolah lamba untuk mengolah limbah-limbah organik seperti ini adalah membuatnya menjadi pupuk organik baik pemirsa mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat tetap mereka dan menjadi buah yang baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih